Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini, hari yang telah kau jadikan buat hidup kami. Kami boleh menyembah engkau, kami boleh memuji engkau. Kau sempurnakan setiap penyembahan kami, kau sempurnakan setiap pujian kami Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Kau terima setiap kekurangan kami, kau terima setiap apa yang menjadi kerinduan kami di hadapanmu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Karena kami percaya engkau lah sumber pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berucap syukur Tuhan buat hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, amin. Mari kita buka dari Roma 15 ayat 13, saudara. Kami percaya Tuhan, pengertian, hikmat surga turun buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka di Roma 15 ayat 13. Kita mau bacakan, saya mau bacakan buat saudara. Semoga Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Saya mau bacakan, semoga Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dan saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Hari ini saya kasih judul, sharing saya, story of my hope. Cerita tentang pengharapan. Cerita tentang pengharapan saya dan saudara. Pengharapan seringkali itu hanya sebagai lagu dalam hidup kita. Kita bisa menyanyikan dalam kehidupan kita. Mungkin setiap hari kita menyanyikan tentang lagu-lagu pengharapan. Yesus, engkau pengharapanku. Engkau enggak pernah mengecewakan. Betul, saudara? Tapi hari ini ada sebuah cerita, saudara. Saya lihat ada seorang ayah yang sakit cukup lama. Dan dia sakit cukup keras lah. Terus anaknya perempuan berkata, Daddy, I hope you are okay. Aku harap engkau baik-baik saja, Daddy. Dan ayahnya yang kesakitan ini berkata, Terima kasih, nak. Tapi dia berkata, Kalau misalnya Daddy enggak menjadi lebih baik, Apa yang kau lakukan? Apa yang ada dalam hatiku? Dan anak perempuan ini berkata, Aku tetap akan mengasihi Tuhan. Aku tetap akan mencintai Tuhan. Tetapi, Mungkin aku akan sedikit kecewa. Dari cerita ini, saudara. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita berharap, Pasti Tuhan sembuhkan. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan akan membuat jalan di Padanggurun. Tapi selama penantian ini, Apakah saudara dan saya, Tetap punya pengharapan di dalam Yesus? Saya memikirkan jawaban dari anak ini, saudara. Ya, ya Pak. Saya akan tetap mencintai Tuhan. Maupun Papa sakit. Saya tetap akan mencintai Tuhan. Akan mengasihi Tuhan. Kalau Papa enggak sembuh. Tapi anak perempuan ini berkata, Mungkin aku akan ada sedikit kekecewaan. Selidiki, saudara. Mungkin di dalam hatimu yang terdalam, Ada sedikit kekecewaan. Ada sedikit titik hitam. Oh iya. Kau enggak Tuhan tolong ya? Kau enggak Tuhan sembuhkan ya? Kau enggak Tuhan pulihkan ya? Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara, Ayo. Untuk memiliki yang namanya pengharapan di dalam Yesus. Di saat kita di dalam kesesakan, Itulah saatnya. Sangat mudah kan saudara? Untuk memiliki pengharapan di dalam Yesus. Siapapun saudara yang mendengarkan stream hari ini, Ketika engkau dalam kesesakan, Ingat, Masih ada pengharapan. Masih ada Yesus. Amin saudara. Kita mau buka di Masmur 115 ayat 3. Masmur 115 ayat 3 berkata, Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Itu sudah dalam ketetapan Tuhan. Itu sudah ada di dalam namanya suratan Tuhan. Dia Tuhan dan ia melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau hari ini engkau ada di dalam keputusasaan, Engkau ada di dalam sesuatu keterburukan, Engkau ada di dalam sesuatu yang ketidak enakan, Mari tetap berpegang pada pengharapan itu. Never give up. Never give up. Engkau gampang. Yes, enggak gampang saudara. Tapi Yesus adalah jawaban. Amin saudara. Di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, Mari kita baca. Manusia itu selalu lihat yang kelihatan saudara. Tapi Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Melihat yang tidak terlihat sekarang. Amin. Kita enggak tahu apa yang ada di depan sana. Bahkan tahun depan, Bahkan hari esok kita enggak tahu. Tiba-tiba bisa gempa. Tiba-tiba bisa ada gempa bumi. Tiba-tiba ada sesuatu yang tidak enak. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat usaha kita dihancurkan. Tiba-tiba keluarga kita seperti ini. Tapi percaya, Yesus Tuhan yang pegang kendali. Sekalipun engkau di dalam lembah kekelaman, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, Berkata sebabnya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara saudara. Betul? Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hari ini mungkin kita berkata, Ya, percaya saja. Tapi memang tidak segampang membalikan tangan saudara. Hari ini hidup saya dan saudara mungkin mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi percayalah, dia tetap Tuhan yang baik. Itu tidak merubah isensi Tuhan. Bukan masalah kita ke Tuhan yang merubah kasihnya. Tapi kasih Tuhan itu sepanjang masa. Dia tidak pernah berubah kasihnya. Kita bisa berubah kasihnya. Seringkali kita tidak dijawab. Seringkali kita tidak disembuhkan. Seringkali masalah, kok tidak breakthrough-breakthrough ya? Kok tidak sesuai dengan rencana saya ya? Seringkali kita berkata, Coba kalau begini. Coba kalau begini. Coba kalau misalnya hidup saya begini. Coba kalau suami saya begini. Coba kalau anak saya begini. Mungkin hidup saya akan lebih baik. Tapi hari ini, Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tidak merubah isensi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dan dia Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Kalau hari ini saudara dibiarkan untuk mengalami penderitaan sementara. Itu percayalah. Itu percayalah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Di bahasa Indonesia masa kini saya mau bacakan buat saudara. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Lebih jelas saudara. Semua orang itu tetap beriman sampai mati. Mereka tidak menerima hal-hal yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi hanya melihat dan menyambutnya dari jauh. Dan dengan itu mereka menyatakan bahwa mereka hanyalah orang asing dan berantau di bumi ini. Orang yang mengatakan demikian menunjukkan dengan jelas bahwa mereka sedang mencari negeri yang akan menjadi tanah air mereka. Bukan negeri yang sudah mereka tinggalkan itu yang mereka dipikir-pikirkan. Sebab kalau demikian maka sudah banyak kesempatan bagi mereka untuk kembali ke negeri itu. Tetapi nyatanya mereka merindukan sebuah negeri yang lebih baik. Yaitu negeri yang di surga. Itulah sebabnya Allah tidak malu kalau mereka menyebut dia alam mereka. Sebab Allah sudah menyediakan sebuah kota untuk mereka. Di dalam perjanjian lama saudara. Kata pengharapan atau HOPE. HOPE itu adalah menunggu dalam kesabaran. Itu pengharapan. Dalam perjanjian lama itu ditemukan suatu kata HOPE. Artinya dalam bahasa Ibrani. Menunggu di dalam kesabaran. Dan kesabaran adalah bukti dari pengharapan saya dan saudara. Amin. Masmus 130 ayat 5 dan 7 berkata seperti ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Aku menanti-nantikan bantuan Tuhan. Dan janjinya aku harapkan. Aku merindukan Tuhan lebih dari seorang peronda merindukan fajar. Berharaplah kepada Tuhan. Hai umatnya. Sebab ia tetap mengasihi dan selalu siap menyelamatkan. Hari ini mungkin yang belum punya jodoh berkata. Tuhan aku sudah 7 tahun mengharapkan jodoh berdoa puasa. 7 tahun. Bayangin saudara 7 tahun puasa kurusnya kayak apa. Tapi hari ini mungkin belum ada jawaban. Tuhan aku sudah 10 tahun berdoa. Untuk suamiku, untuk istriku, untuk anakku. Tapi hari ini belum ada jawaban. Tapi masih ada Tuhan. Jangan putus pengharapan. Saudara tahu Nabi Hosea ketika dia bernubuat tentang Yesus. Mari kita baca di Hosea 2 ayat 15. Hosea 2 ayat 15. Mari tampilkan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Dan tidak lagi memanggil aku ba'aku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bisa tampilkan? Bahasa Indonesia masa kini. Kebun-kebun anggurnya akanku kembalikan kepadanya. Dan lembah kesusahan akanku jadikan pintu pengharapan. Disanalah ia akan menyambut aku seperti pasang masa mudanya. Ketika ia baru keluar dari Mesir. Di Hosea ketika dia bernubuat. Dan lembah kesusahan akan ku jadikan pintu pengharapan. Ini di Hosea berapa ini? Elat 18, 19, 15 ya. Disini ada kata pintu pengharapan. Bukankah Yesus di Yohanes 10 ayat 19 berkata. Akulah pintu. Siapa masuk melalui aku. Aku akan selamat. Ia keluar masuk dan mendapat makanan. Yohanes 10 ayat 19 berkata. Akulah Yesus adalah pintu. Hosea. Bernubuat 400 tahun sebelum Yesus lahir, saudara. Dan dia sudah meninggal. Dan itu baru dikenapi 400 tahun kemudian. Jadi hari ini saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi kita. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yesus sudah mati dan bangkit buat hidup kita. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Ia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dan Ia Tuhan yang melahirkan kita kembali. Artinya apa saudara? Dia memberi hidup yang baru buat saudara dan saya. Dan Dia memberi harapan. Dan harapan itu bukan harapan yang sia-sia. Apapun kesusahan kita hari ini, mari kita hadapi. Jangan kecewa. Jangan lelah. Tuhan selalu baik. Tuhan itu selalu baik. Tuhan selalu baik. Tuhan, you are so good to me. Amin saudara. Apapun, mungkin hari ini kita gak melihat apa yang dia kerjakan. Tapi firman Tuhan tadi berkata, dia Tuhan mengerjakan yang tidak terlihat. Kita gak bisa melihat secara mata jasmani kita. Tapi dia tetap Tuhan yang bekerja sampai sekarang. Apapun, dalam kesusahan, dalam kekurangan, dia Tuhan yang bekerja sampai sekarang. Amin saudara. Percayalah. Dia Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang besar buat saudara dan saya. Satu Korintus, dua ayat terakhir. Satu Korintus 15 ayat 19. Satu Korintus 15 ayat 19 berkata, Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Terjemahannya kurang jelas. Kita mau buka di bahasa Indonesia masa kini saudara. Di bahasa Indonesia masa kini berkata, Kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja. Kalau fokusnya hanya pada diri sendiri. Mengasyani diri sendiri. Firman Tuhan berkata apa? Maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini, Kitalah yang paling malang. Sekali lagi saudara baca. Kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja. Yang melihat hanya dengan jasmani kita ini saja. Kok tidak ditolong? Kok begini? Kok begitu? Kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Di dalam dunia ini saja. Maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Kitalah yang paling malang. Masmur 6. Yang terakhir. Masmur 62 ayat 6. Masmur 62 ayat 6 berkata, Saya berdoa Tuhan memberi jawaban kepada setiap doa saudara-saudara. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara dengan limpahnya. Menjauhkan dari segala matapak, malapetaka. Dan saya percaya jawaban dari doa saudara adalah dalam pengharapan saudara kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan. Inilah cerita dari pengharapan. Biar hari ini Tuhan, kami tidak kecewa sama Engkau. Biar hari ini kami tidak pernah ragu kepada Engkau. Karena pengharapan itu tetap ada. Di dalam kesesakan kami. Itulah waktu yang tepat. Kami mau berharap kepada Yesus seuturnya. Ketika harta kami. Ketika kekuatan kami. Tidak bisa menolong kami. Kami hanya mau bersandar kepada Yesus. Karena Engkau lah sandaran kami yang kuat. Dan Engkau Tuhan yang berjanji. Sampai masa tuamu. Sampai putih rambutmu. Akulah Tuhan yang sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekalipun kami tidak disembuhkan. Sekalipun mungkin kami belum breakthrough. Tapi kami tetap hari ini kami berkata. You are good. You are good. You are always good. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam hidup kami. Kami tak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kerajaanmu datang dan gandangmu jadi. Kami berdoa. Kami berdoa buat yang sakit. Mari sembuhkan. Buat yang sudah berdoa. Mari jawab Tuhan. Buat yang sudah berpengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari tetap percaya. Pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Inilah hari kemenangan buat hidup kami. Tidak ada yang mustahil buat Yesus. Untuk menjawab. Dan membuat hidup kami. Mencapai destiny kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini. Hari kemenangan buat hidup kami. Hari sukacita dalam hidup kami. Hari dimana jawaban doa kami. Terima kasih Tuhan. Lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami mau pengurapan Tuhan. Mari Tuhan. Engkau turunkan minyak yang baru Tuhan. Buat setiap hidup kami. Engkau beri pengurapan yang baru buat hidup kami. Biar pengurapan yang baru engkau turunkan buat kepala kami. Buat hidup kami Tuhan. Buat mata kami. Buat telinga kami Tuhan. Buat mata kami. Buat mulut kami Tuhan. Setiap ketergah tengkukan kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biar hati kami adalah hati yang lembut. Hati yang menurut apa yang Tuhan mau. Biar tangan kami Tuhan. Mengerjakan apa yang kau mau. Tangan yang diurapi. Tangan yang penuh dengan susu dan madu. Apa yang kami pegang menjadi besar. Apa yang menjadi bagian kami. Kami boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Karena tangan ini tangan yang penuh dengan tanggung jawab. Kami percaya Tuhan. Kaki kami adalah kaki yang kuat. Kaki yang menghantarkan kami sampai destiny kami. Engkau memegang kaki kami seperti kaki rusak. Membawa kami ke gunung-gunung Tuhan. Apa yang tidak mampu buat kami. Buat engkau itu adalah mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Inilah hari kemenangan buat hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.